L3, kemudian dikatakan 28. Petugas Bia Cukai Yogyakarta menyita 120 balpres dan 18 karung pakaian bekas dari luar negeri. Pakaian bekas impor ilegal ini disita dari seorang warga negara Perancis berinisial OL. Jumlah pakaian bekas impor ilegal tersebut bila dirupiahkan senilai 258 juta rupiah. Pakaian bekas ini sebelumnya dibeli dari luar negeri lalu ditimbun di sebuah gudang furniture untuk selanjutnya akan dijual kembali sebagai thrifting. Selain melanggar larangan impor, pemusnahan pakaian bekas dilakukan karena membahayakan kesehatan masyarakat. Ini merupakan proses pemusnahan dari barang-barang hasil penegahan, hasil penindakan, kolaborasi antara diskrimsus DIY dengan disperindak DIY dan juga Bia Cukai Yogyakarta. Barangnya berupa pakaian bekas ya, sebanyak 120 balpres tadi yang dipres tadi dan juga 80 karung. Kenapa ini kami lakukan penindakan? Karena proses impornya itu memang tidak sesuai dengan ketentuan dan sesuai ketentuan dari Kementerian Perdagangan bahwa barang-barang balpres ini, pakaian bekas ini kan memang membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Setelah berkekuatan hukum tetap, pakaian-pakaian bekas impor ilegal ini nantinya akan dibakar di Semarang, Jawa Tengah.